Bella melaporkan dari gedung MK. Ya, ramah siang tadi, ini para pendukung Prabowo-Hatta ini sempat kaget karena ada konvoy kapal perang milik TNI Angkatan Udara yang terbang rendah di atas gedung MK. Ya, ini mereka sangka ini merupakan bagian dari keamanan berlangsungnya sidang bukatan MK. Namun ini adalah persiapan gladi resik untuk menyambut FUT Indonesia yang ke-69. Mungkin mereka juga takjub gitu melihat, ada 32 pesawat tempur, Tom, bisa dibayangkan ini ada Golden Eagle, ada Suko ya, DF-16, terbang rendah. Terbang rendah. Tapi nyatanya itu memang buat belah di resik, FUT-69 RI 17 Agustus nanti. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, melaporkan balik Ketua KPU ke Baris Krim Mabes Polri. Taufik membantah, ia pernah mengeluarkan pernyataan ingin menculik Husni Kamil Manik. Selasa siang, Muhammad Taufik, Ketua DPD Gerindra Jakarta, serta kuasa hukum tim Prabowo-Hatta mendatangi Baris Krim Mabes Polri. Mereka datang untuk melaporkan balik Ketua KPU, Husni Kamil Malik. Taufik melaporkan Husni dengan pasal pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Untuk segera menangkap Husni Kamil Manik, itu kata-kata saya tuh. Menangkap Husni Kamil Manik, itu saya orasi di depan kantor MK. Kemudian malah kita bilang nanti kita akan buat reflikanya Husni Kamil Manik, kita serahkan pada polisi untuk menangkap yang aslinya. Selain itu, kedatangan mereka juga meminta penjelasan dari polisi terkait laporan yang diajukan pada 4 Agustus lalu, yaitu dugaan perusahaan kotak suara oleh KPU. Hukum yang sanksinya lebih dari 5 tahun itu segera harus ditangkap. Itu ketentuan hukum. Nah ini diperiksa enggak, dipanggil enggak. Akhirnya membuat radikalisasi juga jadi pendukung-pendukung yang ada di sini. Sebelumnya merasa keselamatannya terancam, Senin Dini Hari, Husni Kamil Manik dan beberapa komisioner KPU melaporkan Muhammad Taufik, Ketua DPD Gerindra Jakarta ke Mabes Polri. Taufik dilaporkan dengan dugaan ancaman penculikan terhadap Husni saat berorasi di depan gedung MK 8 Agustus lalu. Selain melaporkan Taufik, pihak KPU juga meminta perlindungan polisi. Ken Lintar,